Kita taburkan ke seluruh ayamnya, dimasukinnya semuanya aja se bawang bombay-bawang bombaynya Hai Lemonizen, balik lagi sama aku Tabitha Larissa di Lemonilo Kitchen Dapur sehat, sagikan masakan hebat spesial Ramadan Kali ini aku mau bikin ayam rempah kebuli ala Lemonilo Dengan sentuhan rempah-rempah Nusantara Nah menu ini cocok banget buat kalian buka puasa bersama bareng keluarga atau juga dengan saudara Oke langsung aja kita buat sekarang juga Oke step pertama ini udah ada 2 potong ayam paha utuh Kemudian supaya nggak bau ayamnya kita kasih perasan lemon tapi sedikit aja Nggak usah terlalu banyak Kita ambil bagian dalamnya karena yang bagian dalam ini airnya lebih banyak Kita peras pelan-pelan Nah ini supaya ayamnya itu nggak bau amis jadi tetap enak dinikmatin Selanjutnya kita kasih bumbu rempah Lemonilo Pertama kita kasih 1 sendok bubuk Lemonilo yang bawang putih 1 sendok aja Nah kemudian kita kasih 1 sendok Lemonilo cengkeh Ini juga dari Lemonilo bubuknya Pokoknya sekarang semua bubuk-bubuk dari Lemonilo tuh lengkap banget Jadi kalian tuh lebih praktis kalau mau masak nggak perlu ngulek Nggak perlu ngeblender dulu Ini 1 sendok aja cengkehnya Udah Terus tambah lagi 1 sendok si lada putih Kalau kalian suka agak pedas boleh agak banyak lagi Ini selera ya Terus selanjutnya Kita tambah si 1 sendok kaldu jamur dari Lemonilo juga Ya kurang lebih segini Nah kalau udah kita aduk-aduk sampai dia merata Kalau udah rata tinggal kita marinasi selama 30 menit di dalam kulkas Ini tuh nggak harus paha Bisa juga kalau kalian suka dada juga boleh nggak apa-apa pakai dada Atau 1 ayam utuh pun juga nggak masalah Jadi nanti bumbunya tinggal kalian sesuaikan aja Kalau udah begini Udah rata Kalian bisa langsung di marinasi selama 30 menit ke dalam kulkas Sekarang kita marinasi dulu Udah 30 menit Sekarang waktunya kita mulai tumis dan juga rebus sekaligus di tahap kedua Ini sudah ada ayam Kita nyalakan kompornya Kita masukkan minyak goreng Lemonilo secukupnya aja Kira-kira sampai seluruh permukaan bawahnya ini terkena minyak Nanti kalau sudah panas minyaknya baru kita masukkan si bawang bombay Nah ini minyaknya udah agak panas Kita masukkan bawang bombay Bawang bombaynya 1 buah aja Setelah kita masukkan si bawang bombay Kita masukkan juga 5 atau 6 butir si kapulaga Dan juga kita masukkan si biji cengkeh Ini sama 5 atau 6 aja Kemudian kita tambahkan 1 sendok si kayu manis Nah kalau sudah Kiranya bombay dan semuanya udah mulai layu Kita masukkan air Sedikit demi sedikit Ke dalam ancinya Airnya kurang lebih 500 ml Pelan-pelan aja Kalau sudah baru kita masukkan ayam yang sudah dimarinasi Kenapa harus kita rebus? Supaya bumbunya ini semakin tambah meresap ke bagian dalam ayamnya Oke ini baru kita diamkan setelah ini Sampai airnya ini tiris Kurang lebih 1 jam sampai 1,5 jam Oke ini airnya sudah tiris Sekarang ayamnya kita angkat Untuk masuk ke tahap ketiga Biar lebih berempah lagi Kita campur si lemon nilorempah yang cengkeh Satu sendok aja Kita taburkan ke seluruh ayamnya Kemudian kita tambahkan 4 lembar daun salam Daun salamnya ini juga dari si lemon nilore Bentuknya kayak gini Jadi bener-bener kayak daun yang udah dikeringkan Kita ambil 4 lembar Nah setelah itu Kita tambahkan 4 buah lagi Si kapulaga Kalau kalian mau kapulaganya ditumbuk juga gak apa-apa Terus kita tambahkan lagi 1 sendok kayu manis Tabur ke seluruh bagian ayamnya Kemudian kita tambahkan lagi Pala bubuk Nah kalau pala bubuknya ini Cukup setengah sendok aja Tabur ke semua permukaan ayam Kemudian kita tambahkan lada hitam Lada hitam bubuk juga Semuanya pokoknya bumbu-bumbu ini tuh dari lemon nilore Ini setengah aja Karena tadi di awal kita juga udah kasih lada Terus selanjutnya Kita tambahkan setengah sendok tumbar bubuk Kemudian kita tambahkan juga setengah sendok jinten Jintennya juga dari lemon nilore Kemudian jahe bubuk juga dari lemon nilore juga Setengah sendok Dan yang terakhir ini adalah bubuk kunyit Kunyitnya juga dari lemon nilore Setengah sendok aja Tapi kalau kalian mau warnain nantinya jadi lebih agak kuning Boleh kunyitnya agak dibanyakin Nah udah Terus kalau mau jadi lebih gurih lagi Kalian bisa tambahkan 1 sendok si kaldu jamur Dan juga sedikit sisal Nah kalau udah begini Tinggal kita aduk-aduk deh Supaya bumbu-bumbu rempah ini meresap ke seluruh permukaan si ayamnya Oke ini udah diaduk rata Sekarang kita masukin ke air fire Dimasukinnya semuanya aja Sebawang bombay-bawang bombaynya Supaya nanti dia juga ikut Mateng bersama ayamnya Oke deh Kalau udah kayak gini Tinggal kita masak Dengan suhu 175-180 derajat celcius Dan dia selama 1 jam Karena ini cuma sampai 30 menit Jadi kita ulang 2 kali Oke ayamnya udah jadi Udah matang Sekarang kita lihat Wow Hmm Wanginya Bener-bener berasa banget Wangi rempah Sekarang tinggal kita plating Yup Ini dia ayam rempah keburi Udah siap dihidangkan Sekarang kita coba Kita coba Belah bagian ayamnya Hmm Super juicy Tuh dia Bumbunya meresap Sampai ke dalam Sekarang kita coba rasanya Oke Hmm Ayam empuk banget Dan Bumbu rempahnya tuh Berasa banget Sampai ke dalam Ini enak banget Kalau kalian makan Ditambah sambal Atau Bersama keluarga Di bulan susi Ramadan Aku mau info ke kalian Masak selama Ramadan Lebih praktis Dan hemat Dengan berbagai Promo produk Rempah Bumbu Dan juga Kaldo lemonio Cek kode promonya Di kolom deskripsinya ya Dan buat kalian yang mau order Atau belanja produk lemonio Langsung aja Di website lemonio Atau di aplikasi lemonio Jangan lupa Subscribe Like Dan juga komen Sampai ketemu Di lemonio kitchen selanjutnya Dadah